Dan saya melihat di UT ini peluangnya besar sekali, Bu, bagi kami yang sudah bekerja. Seperti itu. Mudah dalam lakukan perkuliahan. Dan saya pun terkejut, Bu. Awalnya saya kira ini perkuliahan setengah-setengah. Saya lihat, waduh, ini seperti kuliah beneran, ya saya bilang. Anda harus kerjakan soal, Anda harus aktif, super aktif, Bu. Dan harus memenuhi target yang sudah ditentukan. Kalau enggak, mohon maaf, jangan bisa, Anda bisa lulus mata kuliah tersebut, Bu. Demikian. Jadi memang standarisasi-nya itu dioks banget, ya. Udah oke banget, ya, universitas terbuka, ya. Kaleng-kaleng lah, Bu, saya bilang. Kalau kami sih sebenarnya, kalau terobosan itu selalu ingin menjadi yang terbaik, ya. Jadi universitas pembelajaran jarak jauh dengan skala internasional itu mimpinya UT, dreamnya UT. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kami mencoba untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi kami datang ke pelosok, mereka yang tidak beruntung, maksudnya tidak bisa kuliah untuk meninggalkan daerah. Dan segala macam, saya pikir pilihan yang tepat adalah universitas terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa setiap program Dialog? Semoga selalu dalam keadaan sehat agar dapat beraktifitas dengan lancar. Kali ini bersama saya, Argi Virgiyati, di dialog dengan tema episode kali ini, ialah mengenal Universitas Terbuka dan program Pasca Sarjana. Universitas Terbuka merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memperjuangkan akses pendidikan tinggi bagi semua, tanpa terkecuali. Melalui pendekatan belajar jarak jauh, Universitas Terbuka telah membuka pintu kesempatan pendidikan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses keperguruan tinggi konvensional. Selain itu, kita juga akan mempelajari lebih lanjut tentang program Pasca Sarjana yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka. Program-program ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengejar studi lanjutan di berbagai bidang ilmu, memperluas wawasan, serta meningkatkan kompetensi profesional mereka. Dan di studio kita kali ini telah hadir dua orang narasumber kita, yang pertama adalah Manager Marketing dan Registrasi UT Banjarmasin. Apa kabar Ibu Yuli Triana? Luar biasa, Mbak. Alhamdulillah, semangat ya, Mbak. Semangat, semangat. Oke, untuk narasumber yang kedua, ini dari alumni Sekolah Pasca Sarjana UT, dan saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Lapas Kelas 2 B. Amuntai. Apa kabar Bapak Yudi Wijaya? Alhamdulillah, aku senang sekali bisa hadirin di sini, Mbak. Luar biasa, selamat datang di Tanjung Tabalong. Terima kasih. Ini dari Banjarmasin, dari Amuntai, datang ke Tanjung Tabalong, luar biasa. Dan selamat datang di Dialog tentunya. Terima kasih, Mbak. Kita bakalan goblok-gobrol seru ini tentang UT, karena banyak juga Mbak yang belum tahu UT itu apa sih? Universitas terbuka itu apa sih? Nah, boleh deh sebelum ke Pak Yudi, izin dulu Pak ke Mbak Yuli dulu deh untuk mengawali perbincangan kita kali ini, Mbak. Apa sih Mbak yang disebut dengan Universitas Terbuka? Dan apa sih yang membedakannya dengan Universitas Konvensional, Mbak? Oke, terima kasih nih. Jadi sebenarnya UT itu Universitas Terbuka, kami itu perguruan tinggi negeri ke 45. Negeri ya? Iya, jadi satu-satu sebenarnya banyak yang nggak tahu ini UT itu terbuka, nggak ada atapnya, nggak ada gedungnya, gitu ya. Jadi sebenarnya terbukanya itu ya terbuka bagi siapa saja, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal kapan mau kuliah, dan seterusnya. Nah, kita, yang pasti kita Universitas Negeri ke 45 dari, yang didirikan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita tuh punya 38 kantor plus satu layanan luar negeri, yang salah satunya kalau di Kalimantan Selatan kita kenalnya dengan Universitas Terbuka Banjarmasin. Begitu. Jadi seluruh Indonesia ada ya, dan salah satunya ada di Banjarmasin. Betul, salah satunya ada di Banjarmasin. Oke, dari berdirinya satu Universitas tentu kan memiliki tujuan, Mbak, visi dan misi, ini udah jelas lah ya. Dan tentunya pasti beda-beda dong, Mbak, setiap Universitas. Nah, apa sih yang melatar belakangi atau tujuan dari dibentuknya atau dihadirkannya UT untuk masyarakat? Siap, kalau pertama kali sih tahun 84 sebenarnya UT itu didirikan untuk menampung jumlah, jadi Universitas tahun 84 kan belum terlalu banyak, jadi UT itu didirikan untuk menampung guru-guru yang ingin kuliah. Pada saat itu ya, saat pertama kali berdirinya tahun 84. Jadi dulu tuh apa ya, ada baby boomers, sehingga banyak sekali orang yang ingin kuliah tapi tidak ada universitas. Nah, saat itu didirikan oleh Presiden Soeharto ya, tahun 84 untuk menampung lulusan tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, berjalannya waktu semakin ke sini justru yang masuk ke UT itu sebenarnya kalangan milenial dan genzi nih. Jadi, kami ini baru untuk diploma dan sarjana kami baru tutup registrasinya, kami punya mahasiswa baru itu hampir 1.600, itu mungkin rata-rata usianya itu justru kelahiran tahun 2000, 2001, 2003, 2004. Jadi benar-benar generasi baru gitu. Jadi kalau pertama kali didirikan ya untuk menampung jumlah yang tidak mencukupi untuk masuk universitas. Tentunya kan memang banyak banget ya Mbak, perbedaan dengan universitas konvensional ya Mbak ya. Yang mendasari perbedaan itu adalah kami memang sebenarnya sistemnya adalah pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi bukan kelas jauh ya, mohon untuk dibedakan kelas jauh dengan jarak jauh. Jadi kami itu di Tabalong sendiri, di sini kita tuh ada pokjar ya. Jadi kita kenalan namanya kelompok belajar. Jadi kita di 13 kabupaten di Kalimantan Selatan, kita punya kelompok belajar-kelompok belajar di setiap kabupaten. Juga ada dua salut. Jadi kita punya salut namanya Sentral Layanan Universitas Terbuka. Jadi ada salut satu di Batu Licin, salut 1i kita kenalnya. Kemudian yang kedua ada di Balangan. Jadi kalau lewat Balangan tuh ada tulisan salut masuk tulisannya tuh Sentral Layanan Universitas Terbuka. Jadi bedanya ya sama. Jadi kalau misalnya nggak mau jauh-jauh datang ke Banjarmasin, ya datang ke situ aja. Atau nggak ke pengurus pokjar. Jadi kita punya pengurus pokjar hampir di semua kabupaten. Di Tabalong tentu saja juga ada. Ada ya di Tabalong ya? Di Tabalong ada. Kalau di Tabalong sih kita biasanya, kalau ini sih ada namanya Pak Maskur. Beliau bekerja di Dinas Sosial. Kalau dulu sebenarnya di pengurus pokjar itu Pak Yuhani, almarhum Pak Yuhani. Begitu karena beliau sudah meninggal ya, jadi diserahkan ke bawahannya. Ini luar biasa sekali ya, dari yang istilahnya target baby boomers ya. Tahun-tahun milenial juga tertarik. Genzi juga tertarik. Berarti ada sesuatu yang beda yang ditawarkan oleh UT Banjarmasin. Nanti kita bakalan cerita lagi nih, apa saja. Nah ini kita bakalan berbicara dulu tentang program studi. Program studi yang ada di Universitas Terbuka. Dan apa sih program studi yang paling favorit di Universitas Terbuka Banjarmasin, Mbak? Kalau untuk diploma dan sarjana itu kita punya kurang lebih 39 program studi. Nah kalau paska sarjana kita punya 8 program studi. Dan untuk yang doktoral kita baru 2. Ya manajemen, dokter ilmu manajemen dengan dokter administrasi publik. Yang membedakan sebenarnya mahasiswa bisa kuliah dengan gayanya masing-masing. Jadi mereka bisa kuliah sambil bekerja, kemudian kuliah di mana saja gitu ya. Jadi terserah dia mau, kalau dia mau ngambil pagi, mau ngambil siap, mau ngambil malam gitu. Kemudian dia bisa kuliah sambil bekerja. Dan satu lagi biaya yang sangat terjangkau. Wow, ini sebelum kita ngomongin masalah biaya kita ke Pak Yudi dulu deh ya. Ini yang langsung testimoni yang sudah menjadi alumni dari UT Banjarmasin ya. Apakah valid yang dibilang oleh Mbak Yudi ini? Gimana nih? Pak Yudi boleh berbagi pengalaman dulu sama kita dan juga yang ada di rumah, pemirsa. Sebagai alumni dari paska sarjana UT. Gimana nih Pak? Rasanya dulu kali ya, apakah mungkin Bapak merasa sangat dipermudah oleh UT? Sehingga bisa menyelesaikan perkuliahannya? Gimana nih Pak? Ya, tanggapan saya pertama kuliah di UT ini cukup menyenangkan Bu. Pertama kita selalu dimudahkan Bu. Dimudahkan, terus dibantu secara maksimal Bu. Dan apa yang dijelaskan Bu Yudi itu memang benar Bu. Memang benar, valid ya ternyata ya. Ini langsung ditanya ya sama aluninya ya. Gimana nih Pak, selama mempelajari atau mengikuti atau sebagai mahasiswa dari UT Terbuka, apakah memang sangat membantu? Karena Bapak ini kan juga menjabat di lapas ya Pak ya. Apakah memang harus ribet meninggalkan jabatan Bapak di sana pekerjaan terbengkalai karena harus mengambil perkuliahan atau gimana Pak? Kalau untuk pekerjaan, tidak mengganggu Bu. Selama saya dari awal tahap semesta pertama sampai dengan akhir, Alhamdulillah lancar. Urusan kantor juga lancar. Dan kami pun didukung sekali sama pimpinan kami Bu. Baik dari tingkat esalon 2, esalon 3, sangat mendukung sekali Bu untuk meningkatkan pengetahuan kami. Di kantor kami, itu rata-rata junior-junior yang pegawai baru itu masuknya di UT Bu. Karena di sana kan sifatnya layanan Bu. Melayani, baik melayani narapidana, baik melayani keluarganya. Nah itu kami ada waktu-waktu yang enak lah Bu. Flexible saja untuk belajar di UT ini. Makanya saya sarankan ke junior-junior saya untuk masuk ke sini Bu. Bapak sebelum kita lanjut dulu, Bapak mengambil program studi apa Pak di UT? Saya mengambil program Pasca Sarjana Bidang Minat Administrasi Publik Bu. Oh, cocok. Secara online. Cocok ya Pak. Dan Bapak ini juga katanya humas ya Pak ya. Benar. Luar biasa sekali. Saya koordinator humas di Lapos Amuntai Bu. Wow, ini relate sekali ya. Dengan jurusan yang diambil, dengan pekerjaan Bapak tanpa harus meninggalkan dia Bapak Tan. Kita boleh lagi ke Mbak Yuli nih. Sebelum nanti kita korek lebih dalam kepada Pak Yudi nih. Mbak Yuli, selain program Sarjana di UT juga tadi dijelaskan oleh Pak Yudi bahwa menyediakan program Pasca Sarjana. Dan juga dokter ya Mbak ya? Ada ya? Nah, boleh dong diceritakan sedikit tentang program Pasca Sarjana di UT ini? Apakah sama dengan konvensional atau mungkin memberikan yang berbeda gitu? Mungkin tadi saya sampaikan ada yang kurang nih. Sebenarnya kita punya program studi baru untuk Pasca Sarjana. Jadi kita punya yang baru itu ada pendidikan guru anak usia dini dan S2 hukum. S2 hukum, ini untuk tahun ini? Untuk tahun ini, untuk tahun ini. Jadi itu program studi yang benar-benar baru di launching. Jadi memang kalau ditanya sudah terakreditasi atau belum ya? Tentu saja belum. Karena memang baru dibuka gitu ya. Jadi diklarifikasi sedikit. Jadi sekarang kita punya 10 program studi untuk Pasca Sarjana. Dan dua untuk... Yang terbaru ini ya? Yang terbaru. Kalau untuk prosesnya, kalau tadi disampaikan diploma dengan Sarjana, kita tanpa tes masuk, nah kalau untuk Pasca Sarjana ini agak berbeda. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Jadi kayak kredit motor ya, ada syarat dan ketentuan. Betul, ada syarat dan ketentuannya. Jadi mungkin tetap ada tes tufelnya gitu ya. Jadi ada tes tufelnya, ada tes potensi akademiknya, dan tentu saja tes keilmuannya. Karena apa? Karena kan ketika menjadi mahasiswa UT, mungkin Bapak sudah ngalamin sendiri, atau mungkin yang di rumah sudah kuliah, di UT itu benar-benar kita belajar mandiri, Mbak. Jadi walaupun bukan belajar mandiri sendiri ya, tapi belajarnya harus diprakarsai oleh diri sendiri. Jadi ketika mau masuk Pasca Sarjana, paling tidak yang mau masuk itu sudah dibekali dengan ilmunya. Jadi ada tes masuknya. Jadi kalau untuk Pasca Sarjana kita ada tes masuknya. Ada tufelnya. Terus timbul pertanyaan, oh gimana nih ketika saya sudah punya tes tufel dengan memenuhi standar? Ya sudah, tidak perlu lagi tes tufel. Oh, cuma sekali itu saja berarti kalau sudah melakukan. Iya, tapi tes tufel ingat ya, ada batasan waktunya ada dua tahun kalau tidak salah. Jadi selama punya tes tufel yang sesuai dengan syaratnya, misalnya 450, ya sudah, tidak perlu tes tufel lagi. Jadi cukup nanti tes untuk potensi akademiknya saja. Jadi ada tesnya kalau untuk masuk Pasca Sarjana. Jadi memang tidak ada istilah abal-abal ya, Mbak? Masuk ke UT itu memang benar-benar harus sesuai dengan syarat dan ketukungan. Ada kriteriannya juga, ada standarisasinya juga. Tiba-tiba ujuk-ujuk langsung daftar jadi Pasca Sarjana itu tidak bisa ya, Pak. Kita balik lagi ke Pak Yudin, ini menarik sekali di usia Bapak yang sekarang sudah istilahnya bukan milenial lah ya, Mbak. Maksudnya bukan genzi lagi gitu. Ini kenapa, Pak, ada timbul perasaan ingin kembali menuntut ilmu? Padahal kan kerjaan sudah dapat nih, Mbak. Sudah oks loh, gitu kan. Penghasilan juga sudah oke banget. Apa sih yang melatar belakangnya dari Bapak pribadi untuk berkuliah lagi dan mengambil di UT Banjarmasi nih, Pak? Iya. Sebelumnya, kenapa saya jadi melanjutkan ke S2 itu, itu memang tuntutan, Bu. Tuntutan dari organisasi kami untuk terus mengembangkan diri. Karena di situ, kata orang banyak ya, kalau kerja di lapas itu cuma ngurusin arah pidana, cuma yang bermasalah dengan hukum dana lain. Nah, dari pimpinan kami pun terus memacu yang muda-muda, baik yang untuk terus berkuliah, Bu. Sehingga untuk layanan kemas, impact-nya atau untuk masyarakatnya, pelayanan kami lebih bagus. Nah, seperti itu. Itu memang didukung sekali oleh instansi ya, Pak, ya. Untuk meng-agred semua karyawannya, ya. Karena memang kepelayanan ini sangat, ini, Pak, membantu sekali, Pak, untuk pekerjaan, ya, Pak, ya. Kami memang ada program namanya birokrasi reformasi, Bu. Seperti itu. Jadi dari atas sampai bawah, terus digenjut, terus dinaikkan tingkat pengetahuannya. Oh, ini harus jadikan contoh ya, Pak, instansi dari lapas, ya, Pak, ya, Pak, ya. Dan saya melihat di UT ini, peluangnya besar sekali, Bu, bagi kami yang sudah bekerja. Ya. Nah, seperti itu. Mudah dalam lakukan perkuliahan. Dan saya, Bu, terkejut, Bu. Awalnya saya kira ini perkuliahan setengah-setengah. Eh, saya lihat, waduh, ini seperti kuliah beneran, ya, saya bilang. Anda harus kerjakan soal, Anda harus aktif, super aktif, Bu. Dan harus memenuhi target yang sudah ditentukan. Kalau enggak, mohon maaf, jangan bisa Anda bisa lulus mata kuliah tersebut, Bu. Demikian. Jadi memang standarisasinya itu dioks banget, ya. Sudah oke banget, ya, universitas terbuka, ya. Kaleng-kaleng lah, Bu, saya bilang. Luar biasa sekali, ya. Ini mungkin yang ada di rumah juga yang tadi, wah, Bapak aja udah dapat kerjaan enak, masih tetap pengen kuliah, harus mengupdate diri sendiri, gitu, ya. Siapa tahu yang ada di rumah juga yang mungkin kemarin-kemarin agak-agak males buat melanjutkan kuliah. Enggak apa-apa, yang penting dapat kerja, bisa berubah pikiran, ya, dengan menonton dialog kali ini. Mbak, kita sedikit mengimbangi dari Bapak tadi bilang, ini ada universitas yang memang harus mengharuskan karyawannya atau mungkin mahasiswanya untuk meninggalkan jabatannya. Nah, bagaimana dengan UT, nih? Apakah memang harus melepaskan dulu untuk fokus mengikuti perkuliahan atau bisa sambil dijalankan dengan pekerjaannya, nih, Mbak? Iya, baik, Mbak. Terima kasih. Jadi, sebenarnya, mungkin sepengetahuan saya, ya, karena di UT itu adalah belajarnya jarak jauh, tidak harus meninggalkan sebuah lokasi, jadi harusnya dia tidak perlu mencopot jabatannya. Jadi, karena ada pengalaman salah satu, kami tidak bisa sebut di mana, jadi ada salah satu kepala dinas yang mendatangi kami, itu dia ingin diminta untuk melanjutkan S3. Namun atasannya langsung, berarti kan kalau ada kepala dinas, atasannya adalah bupati, ya. Jadi, bupati itu menyarankan untuk mengambil di UT, gitu. Karena, karena apa? Karena dia tidak harus meninggalkan jabatannya, gitu. Dan itu pun terjadi ketika yang sarjana, yang guru-guru mau ngambil, kan mereka tidak harus ngambil tugas belajar. Itu yang penting ketika dia kuliah di UT, ya. Jadi, otomatis tidak perlu mencopot jabatannya. Bahkan teman-teman saya sendiri di UT, yang beberapa yang mungkin sedang menjabat, itu dia tidak perlu mencopot jabatannya untuk kuliah di UT. Karena apa? Karena dia bisa kuliah dengan mengatur jatuhnya sendiri, gitu. Jadi, kalau misalnya pagi sampai sore dia kerja, ya malamnya dia belajar, gitu. Dan standarnya itu benar, tadi kata Pak Yudi, bahwa kami tuh nilai C di Sabang, itu sama dengan nilai C di Merauke. Gitu, sesama itu, setara itu, ya. Jadi, sama dengan misalnya ada mahasiswa di Tabalong dapat nilai A, itu sama dengan yang di Banjermasin dapat nilai A. Standarnya itu sama. Gitu. Ini kalau misalkan anak-anak SMA, mungkin UKM-nya gitu ya, Mbak, memang sama semuanya. Sama, ya. Iya, sama. Jadi, tidak ada. Jadi, memang ketika dia dapat nilai A, berarti memang dia bisa benar-benar menguasai 85% dari materi tersebut. Ini luar biasa seluruh Indonesia, loh, ya, Mbak? Seluruh Indonesia. Jadi, sama, setara. Jadi, kalau misalkan jangan sampai takut bersaing dengan yang ada di Jawa, sana. Bahkan di luar negeri, Mbak. Sama, ya. Sama. Ini mungkin juga salah satu pilihan Bapak, ya, Pak, buat memilih UT, ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Ini semakin seru tentang bagaimana sih sistem dari perkuliahannya. Ini mungkin yang di rumah juga pengen dengar, ya. Gimana sih kok bisa semudah itu? Jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Baik, terima kasih, Pemirsa. Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan yang seru lagi yang mungkin sudah menjadi pertanyaan dari Pemirsa yang ada di rumah. Tentang bagaimana sih sistem perkuliahan di UT ini, yang mungkin banyak sekali yang ditanyakan. Sistem perkuliahannya kayak apa sih, Mbak Yuli, di UT ini? Untuk Paskasarjana ya, kita fokus Paskasarjana. Jadi perkuliahannya itu kita ada platform, Mbak, namanya e-learning UTA-CID. Mungkin hampir semua universitas pakai platform namanya e-learning. Kita punya namanya e-learning UTA-CID. Jadi, mahasiswa perkuliahannya melalui e-learning tersebut. Jadi, nanti ketemu dengan dosennya itu kapan? Biasanya akan dijadwalkan namanya tutorial webinar. Seperti Zoom gitu. Jadi, tutorial webinar, jadi nanti akan ditentukan hari apa. Itu akan bertemu langsung dengan dosennya. Atau kita sebutnya dengan tutor. Kalau di UT itu kita sebutnya dengan tutor. Jadi, kita akan ketemu. Jadi, kalau perkuliahannya tetap, kita tuh ya perkuliahnya fully online. Dengan jadwal to web yang sudah ditentukan. Jadi, ketika berkuliah di UT itu sudah langsung ditentukan. Adakah jadwal mungkin dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun harus tatap muka gitu? Atau memang tidak ada sama sekali online saja? Tatap muka itu tergantung. Jadi, kebetulan kalau untuk di UT Banjarwasin sendiri, kita itu memang ada kelas nih. Kita sudah punya kelas untuk Paskasarjana. Itu ada pendidikan dasar, satu kelas. Tapi, ternyata mahasiswanya meminta untuk webinar. Jadi, mahasiswanya meminta untuk webinar. Jadi, akhirnya kita menyelenggarakan secara tetap webinar. Jadi, tutorialnya di mana, mahasiswanya di mana. Jadi, untuk tatap mukanya yang pasti mungkin nanti ketika sidang. Nah, mahasiswanya harus tatap muka. Untuk yang S2, kita masih boleh sidang secara online. Tapi, kalau untuk S3 itu berbeda. Jadi, untuk S3 itu sidangnya itu harus tatap muka. Harus tatap muka. Untuk jadwal perkuliahan, apakah sudah diberikan di awal? Ketika mendaftar, sudah jelas nih, ini begini, 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 jadwalnya sudah tersusun dengan rapi? Atau memang menunggu, misalkan, oh ini nanti minggu depan kita siar? Atau kayak gimana-gimana nih, Mbak? Oke. Kalau untuk jadwal itu sebenarnya kita punya namanya kalender akademik. Jadi, website UT itu ada www.utacid. Di situ itu lengkap semua informasi. Salah satu adalah kita punya kalender akademik. Bahkan untuk jadwal, dua semester ke depan itu sebenarnya sudah dicantumkan di situ. Untuk tanggal ujian juga sudah dicantumkan di situ. Makanya ketika kita ada OSMB, Orientasi Studi Mahasiswa Baru, itu kita sampaikan ini loh tanggal ujian. Jadi, kayak misalnya semester ini kita ujian bulan Juni. Bulan Juni, jadi tanggalnya juga sudah ada, Mbak. Misalnya tanggal 15-16 Juni. Jadi, kami tuh, mahasiswa tuh udah tinggal yang bekerja, udah bisa ngatur jadwalnya. Iya, sudah. Misalkan yang kerja, arus izin, atau segala macam. Karena kalau untuk ujian tatap muka, mahasiswa tetap harus datang ke suatu tempat. Kalaupun misalnya syarat tetap, ada syarat kata-kata berlaku. Kalau misalnya nggak bisa atau gitu, itu bisa dikondisikan tetap. Tapi kalau untuk tatap muka, sementara harus datang ke suatu tempat. Jadi, sudah ada tanggalnya. Begitu juga untuk perkuliahannya. Jadi, kita sudah ada estimasi waktunya. Jadi, kayak misalnya untuk perkuliahan semester ini. Kita mulai bulan Maret untuk Paskasarjana. Itu sudah ada tanggalnya. Jadi, nanti untuk tuepnya baru janjian deh antara mahasiswa dengan tutornya. Tapi, sudah ada estimasi, oh mulai tanggal 20 Maret sampai tanggal April gitu ya, Pak. Jadi, sudah ada tanggal-tanggalnya. Ini juga memudahkan ya, Pak, untuk Bapak yang memang tidak mungkin meninggalkan pekerjaan. Memang sudah ada jelas, oh datanya, oh besoknya saya sudah jadwal kuliah, bulan depan saya sudah jadwal kuliah. Jadi, nggak ada acara ketinggalan, misalkan Pak, ketinggalan kuliahan harus ngulang lagi gitu kan. Nah, dari sekian lama nih Bapak menjadi alumni lah ya, istilahnya. Ada sih, Pak, kendala gitu. Yang Bapak rasakan sendiri selama berkuliah di UT ini, adakah kendala? Sedikit-sedikit mungkin? Tapi, yang untuk yang signifikannya itu, kemarin kan kita ada mau ngusul sidang terakhir, Bu. Nah, itu lama sekali nunggunya. Untuk mendaftarkan sidang kita kapan, mau sidang terakhir. Cuma itu, Bu. Untuk saya yang kendalanya agak gimana, kan yang namanya nunggu itu, Bu, ya. Iya. Seperti itu. Tapi, selama perkuliahan oke-oke aja ya, Pak, ya. Selama perkuliahan tidak mengganggu sama sekali. Nah, dijawab langsung sama Mbak Yuli. Mbak Yuli, apa sih yang bikin lama? Ini ya luar biasanya di UT ya. Sebelum saya klarifikasi, kalau biasanya kalau mahasiswa pas kasar jana itu adalah sulit di perkuliahan ya. Betul. Kalau di mahasiswa itu, justru mahasiswa yang nunggu, kapan nih saya di sidang? Iya. Jadi, memang kami kendalanya itu adalah, kami itu kerja untuk jadi pembimbingnya. Itu biasanya dari universitas-universitas ternama. Jadi, kebetulan mungkin Pak Yudi ini pembimbing satunya dari salah satu universitas negeri, ya, di Jawa Barat, oke. Ya kan, yang keduanya di UT. Jadi, kami itu harus menyatukan jadwal tersebut, Mbak. Jadi, kami harus menyatukan jadwal tersebut. Kemudian, menyatukan jadwal Kaprodi. Kemudian, kami juga tidak bisa hanya Pak Yudi saja yang dijadwalkan untuk sidang. Jadi, harus ada beberapa mahasiswa dengan program studi yang sama, dengan pembimbing yang sama, betul. Jadi, itu yang terkadang memang kami akui jadi sedikit lambat, gitu. Jadi, memang kalau di UT itu kebalikannya, justru mahasiswa nih saya di sidang nih kapan, gitu. Kalau untuk mahasiswa konvensional kan, nunggu, ya. Jadi, kapan sidangnya? Kalau ini, buk saya sidangnya kapan, gitu. Jadi, kebalikannya. Jadi, tidak ada istilah mahasiswa abadi kalau di UT, ya, Mbak. Mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada, ya. Jadi, memang itu kendalanya. Jadi, memang bisa menunggu cukup lama, gitu, untuk menyatukan jadwal sidang antar pembimbing. Apakah ini menjadi salah satu tantangan untuk Universitas Terbuka Banjarmas ini? Dari sistem perkuliahan yang secara daring ini bukan mudah, lah, ya, Mbak. Iya, betul. Tentunya banyaklah kendalaan, entah itu dari mungkin pengaturan jadwal, yang menyamakan jadwal yang sama. Itu susah sekali, gitu, kan, Mbak. Atau bagaimana cara dari UT Banjarmas ini sendiri menyikapi tantangan-tantangan yang kayaknya, nih, harus ditingkatkan, nih, gitu. Ini langsung, ini loh, langsung sama Pak Yudi, nih, Mbak. Iya. Gimana, Mbak? Jadi, memang, buat kami, ya, itu, kalau kami biasa, ya, tetap ingin selalu meningkatkan, ya, semua layanan. Ya, oleh karena itu, kami itu untuk pas kasar jana, baik S2 maupun S3, itu nomor handphone kami, itu kami kasih ke mahasiswa. Pak. Jadi, supaya selama komunikasi tetap jalan, kami berharap bahwa mahasiswa itu tidak takut, gitu. Tapi tetap, Mbak, ketika itu lama, kami berusaha untuk tidak pernah melewati data Yudisium. Jadi, kan, ada tuh, kita punya jadwal Yudisium, jadi, tetap kita tidak pernah ada yang melewati jadwal Yudisium tersebut, gitu. Jadi, kalau misalnya semester ini jadwal Yudisium bulan April, kami berusaha untuk mahasiswa itu agar bisa masuk Yudisium yang sudah ditentukan, gitu. Jadi, memang itu salah satu kekurangan kami, tapi kami selalu berkoordinasi, kalau untuk pas kasar jana tuh, kita ada sekolah pas kasar jana di UT Pusat, di Jakarta, ya, di Penok Cabe, gitu. Jadi, kami selalu berkoordinasi ke sana. Jadi, kami pun komunikasi tidak putus, gitu. Jadi, sebenarnya sebelum mahasiswa menghubungi kami, kami tuh udah berkali-kali menghubungi ke UT Pusat, gitu. Jadi, di UT Pusat pun mereka punya PJW, Penanggung Jawab Wilayah, khususnya kami, Banjir Masin. Jadi, kami punya satu orang yang bisa kami telepon juga di UT Pusat untuk berkoordinasi terkait permasalahan yang dialami oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa pas kasar jana, gitu. Ini, dari awal, dari kita opening nih, Mbak, sampai segmen, masuk kita ke segmen kedua ini, memang benar-benar UT ini memberikan kemudahan untuk para mahasiswanya, ya, dari jadwal, ya, dari sistem perkuliahannya, ya. Ini sebenarnya pengen ngomongin masalah biaya, tapi jangan dulu, Mbak, tahan dulu, ya, masalah biaya nanti. Kita balik lagi ke Pak Yudi. Pak Yudi, perjuangan Bapak selama menjadi mahasiswa dari UT, nih, perjuangannya gimana nih, Pak, sambil bekerja, iya, online, iya, gimana nih, Pak? Yang pertama, Bu, kita harus kuatkan niat dulu, Bu. Niat harus kuat, serius. Kalau untuk yang lain-lainnya, saya rasa lancar-lancar saja, Bu. Saya dapat dukungan dari keluarga, istri, anak, dukungan dari pimpinan, dukungan dari tingkat yang tinggi lagi, dari eselon 2 saya. Nah, selalu menyuruh kami untuk lebih-lebih terus meningkatkan kualitas kami, Bu. Jadi, menurut saya, itulah perjuangan kami, Bu. Sangat didukung. Sesuai dengan target, Pak? Sesuai dengan target, Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ini mungkin nanti bisa disampaikan testimoni Bapak, ya, Pak, ya, kepada para pemirsa juga yang masih agak ragu-ragu nih lanjut, enggak, lanjut, enggak. Pak, kalau dari sistem pembelajarannya sendiri, sistem perkuliahannya, apakah menurut Bapak sebagai mahasiswa sudah cukup efektif? Kalau menurut pendapat saya, ya, itu efektif, Bu. Sudah terjatuhal, saya lihat dosen-dosen pengajiannya sangat profesional sekali, Bu. Jadi, menurut saya, tinggal kita saja lagi, Bu. Hmm, sudah sangat mudah. Lalu, memang, ini ya, memang, apa namanya, sesuai dengan target efektif sekali, ya, Bapak, ya. Baik, kita ke Mbak Yudha lagi. Mbak Yudha tadi yang disebutkan oleh Pak Yudi bahwa UT ini menghadirkan dosen-dosen yang berkompeten. Ini bukan main-main dan bukan kaleng-kaleng, ya, Pak, ya. Nah, dari UT Banjarmasin sendiri, bagaimana sih cara menyeleksi dosen-dosen untuk dapat mengajar atau menjadi tutor dan memonis standar yang ditentukan oleh UT Banjarmasin, Mbak? Baik, Mbak. Terima kasih. Kita tuh di UT itu, kita punya namanya KPM, Kantor Pengendali Mutu. Jadi, posisinya ada di UT Pusat, di Tanggerang, ya. Jadi, dari KPM itu, mereka mengeluarkan syarat-syarat apa saja sih untuk menjadi dosen atau tutor UT. Jadi, kayak misalnya minimal kalau mau ngajar pas kasar jana, tentu saja harus dokter, gitu, dan tentu saja harus linier, gitu. Jadi, sudah ada syaratnya dikeluarkan oleh KPM tersebut, kemudian disalurkan oleh, kita punya namanya, ada PBB, gitu. Jadi, mereka memang sudah ada syaratnya dan baru dimasukkan ke UT daerah, gitu. Dimasukkan ke UT daerah, jadi kita sudah, yang menentukan syaratnya itu bukan UT daerah, UT Banjarmasin dalam hal ini. Jadi, kita sudah dikasih syaratnya, sudah kita tinggal umumkan untuk penerimaan, untuk pengajarnya. Jadi, kalau saat ini untuk pas kasar jana, kita yang sudah ada kelasnya itu kan baru pendidikan dasar, itu kita kerjasama sama universitas tetangga. Oh, tetangga. ULM, Universitas Selama Makhuran. Jadi, kita tuh, karena kan memang rektor ULM dengan rektor UT sudah ada MOU, ya, jadi kita tinggal hubungin mereka saja. Jadi, sementara kita dari mereka untuk tim pengajarnya, gitu. Selain tentu saja kita kerjasama dengan universitas yang lainnya. Yang seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia, gitu. Jadi, kalau seluruh Indonesia biasanya ditangani langsung oleh UT Pusat, gitu. Jadi, kalau di Banjarmasin, kita kerjasama sama ULM untuk dosen atau pengajarnya. Pengajarnya, ya. Dari sekian banyak, tadi sudah banyak sekali kita obrolin, ya, ini kemudahan. Lalu, dosen yang berkompeten. Masalah biaya, nih, ya. Ini, nih, apakah UT Banjarmasin biayanya mahal? Harusnya kalau biaya itu tanya ke Pak Yudi, ya, mahal atau tidak. Mahal, nggak sih, Pak? Ini kalau sekolah ada pejabat yang ngomong, lain, Mbak? Oke, oke. 8.500.000 itu sudah termasuk buku, sudah termasuk pembelajaran, sudah termasuk ujiannya. Jadi, kita tuh tidak ada bayar apapun lagi. Tidak ada pemungutan apapun lagi. Tidang mungkin atau wisuda? Ya, nanti, tentu saja itu nanti ada. Tapi tetap bayarnya itu ya sesuai dengan semesternya. Jadi, semester keempat, ya, dia tentu saja tidak bayar kuliah lagi. Dia hanya bayar sidang, gitu. Untuk Paskasarjana, affordable lah ya, Mbak, ya? Buat saya tuh affordable sekali. Sudah termasuk buku soalnya. Sudah termasuk buku, karena jadi mahasiswa itu sudah dapat all-in, sudah dapat buku, paket. Kalau kita kuliah di universitas lain, biasanya kan kita bayar SPP. Terus kita harus cari buku. Cari lagi buku sendiri. Buku yang mahal? Iya, betul. Biasanya justru buku-buku yang mahal. Paskasarjana ini luar biasa bukunya yang mahal. Dan biasanya juga jarang ada di pasaran. Betul, jarang. Karena dia bukan buku biasa, kan, ya. Jadi, memang buku khusus. Karena ketika kita ngambil S2, kan kita tidak belajar ilmunya lagi. Kita mau meneladani ilmu yang S1-nya. Jadi, bukunya itu kan agak berbeda. Dan biasanya mahal-mahal kalau buku Paskasarjana. Nah, kalau di UT, dia bayar SPP itu sudah termasuk bukunya. Sudah all-in semuanya. Jadi, buka te uang kuliah tunggal. Sudah plus ujian. Biasanya kan kalau ujian juga bayar lagi, tuh. Pengalaman saya waktu S2 dulu, ya, kuliah, kemudian buku bayar, kemudian ujian bayar, kemudian pembimbingan bayar, dan setelah kali ini enggak sudah semuanya. Sudah all-in segitu, ya. Sudah. 8 juta 500. Gimana, Pak, harganya, Pak? Ya, kalau menurut saya lumayanlah terjangkau, Bu. Saya kan sebelumnya kan sudah nanya-nanya teman-teman yang sudah S2 di universitas lain, kan. Mereka ongkos transport, makan, biaya penginapan, buku, dan lain-lain. Kalau di UT ini, menurut saya sudah pakai kompit, lah, Bu. Oh, oke. Jadi, dengan harga segitu, dengan kualitasnya sendiri, dengan dosen dan siswa pelajarannya, worth it, lah, Pak, ya? Worth it sekali. Luar biasa sekali. Terakhir, ah, Mbak Yuli, sebelum kita closing di segmen kedua, ya, kita akan tanyakan sama Mbak Yuli, apa aja sih, Mbak, fasilitas yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka Banjarmasi, nih? Kalau fasilitas itu, fasilitas apa dulu, nih, ya? Fasilitas fisik, ya, tentu saja kita punya gedung di Universitas Terbuka, ya, di Jalan Sultan Adam. Ya, kalau buat yang belum tahu, kita ada Jalan Sultan Adam, nomor 128, ya, di Banjarmasin. Kalau fasilitas perkuliahan itu, ketika menjadi mahasiswa UT, itu mahasiswa itu, ya, selain dapat buku materi pokok, mahasiswa juga dapat yang namanya buku digitalnya. Jadi, dia bisa di-download, ada aplikasi abadi namanya. Aplikasi Bahan Ajar Digital. Kemudian, mahasiswa juga peroleh. Kita tuh ada website e-learning, jurnal, dan segala macam. Untuk mahasiswa bisa akses secara gratis. Karena biasanya kan bayar, ya, bisa akses deh kapan aja. Kemudian, kalau untuk itu, kita kerjasama dengan Microsoft. Jadi, ketika menjadi mahasiswa baru, itu kita kasih email, ya, dengan nama e-campus, gitu. Jadi, name-nya, at e-campus, itu mahasiswa dapat Microsoft yang original. Wow! Selama menjadi mahasiswa, saya nggak tahu bapaknya sudah tidak jadi mahasiswa, jangan-jangan, sudah di... Sudah di-lock out, kayaknya, Pak. Sudah di-off, karena selama menjadi mahasiswa. Kemudian, fasilitas lain juga, ya, standar lah, ya, free Wi-Fi. Jadi, saya tidak tahu apakah masih ada corner Wi-Fi di Tajung, tapi itu free Wi-Fi. Dan, kita tuh ada namanya SWAKUT, sumber belajar universitas terbuka. Di dalamnya itu ada guru pintar online. Jadi, bahkan itu bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian, ada ruang baca virtual yang bisa diakses bahkan bukan oleh mahasiswa. Jadi, kalau misalkan ada masyarakat umum yang pengen membutuhkan SP, perlu buku, tapi saya nggak mau beli, ya, itu bisa buka website kita, itu ada namanya RBV, ruang baca virtual, itu udah kita kasih user dan password di situ. Jadi, masyarakat itu pun bisa baca. Jadi, kayak perpustakaan digital yang bisa diakses oleh, ya, jangankan oleh mahasiswa, oleh siapa saja, karena kita udah kasih user dan password-nya. Gitu. Luar biasa. Sekali ini, udah sangat dimanjakan para mahasiswanya. Tadi sudah mengenai biaya, ya. Kita akan berbicara tentang registrasi untuk mahasiswa baru. Seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di dialog. Baik, terima kasih, Pemirsa TV Tabalong. Anda masih dalam program dialog. Oke, Mbak, gimana nih? Langsung deh ke Mbak Yuli, ini tentang pendaftaran, ya. Ini proses penerimaan mahasiswa baru di universitas terbuka. Dan apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh para calon mahasiswa, nih? Iya. Sebenarnya, nih, kita nih lagi buka. Jadi, untuk Paskasarjana, kita tuh lagi buka sampai tanggal 6 Mei. 6 Mei. Tapi kalau misalnya belum sempat, ya, kalau untuk Paskasarjana biasanya akan buka terus setiap, ada setahun itu. Selalu, ya? Iya, selalu dua kali buka, ya. Kalau untuk doktoral, baru satu kali dalam satu tahun. Jadi, kita sedang lagi buka, jadi teman-teman yang mau gabung, gitu, itu tinggal daftar secara online. Lewat admisi, admisi UTA-CID. Ya, di situ ada registrasi, tinggal klik magisternya, sudah daftar saja. Kalau persyaratan khusus, mungkin, ya, minimal dia S1 yang sudah terakreditasi minimal B. Kecuali mereka lulusan S1-nya di bawah tahun 2010. Ya, karena tahun 2010 kita rasanya belum ada akreditasi dulu, ya. Jadi, kalau lulus 2010 ke atas, berarti minimal terakreditasi B dari program studiasal. Itu mungkin yang harus sangat diperhatikan, gitu ya. Setelah itu, ya, sudah silakan daftar, ikutin persyaratannya. Tadi ada tes TUFEL, TPA, substansi atau keilmuan, gitu. Kalau sudah punya TPA dengan TUFEL-nya, ya, tinggal substansinya saja, gitu. Jadi, TPA dan TUFEL-nya nggak perlu ikut lagi. Ya, dengan catatan, dia lulus TUFEL yang diakui. Jadi, di PLTI, BAPENAS, gitu ya. Kemudian, beberapa instansi bahasa Inggris di Banjarmasin juga sudah ada, itu diakui. Jadi, harus di situ, ya? Harus di situ. Harus di situ, baik. Apakah ada program biasiswa di OT? Nah, kalau pasca sarjana belum ada, ya? Belum. Belum ada, ya, biasanya? Kita tuh, untuk program biasiswa masih diploma dan sarjana. Oke, itu tapi ada, ya? Kalau diploma dan sarjana itu selalu ada setiap tahun. Jadi, kayak tahun semester kemarin, untuk biasiswanya itu, kita ada CSR. CSR dengan KIPKA, Kartu Indonesia Pintar. Tapi, kalau untuk pasca sarjana belum ada untuk program biasiswa. Mungkin, ya, teman-teman yang mau daftar, ya, kalau cari biasiswa, mungkin, ya, paling ini, ya, Budi LN atau LPDP. Gitu, tapi kalau untuk ke UT, sepertinya saya rasa belum ada. Belum ada, ya? Untuk pasca sarjana, ya. Oke, tadi untuk jadwal perkulihan, eh, pendaftarannya sendiri ditutup tanggal 16 Mei. 6, 6 Mei. Oh, 6 Mei. 6 Mei. 6 Mei. Untuk semester ini. Semester ini, ya? Ya, jadi kalau misal lewat, yaudah, nanti bulan Oktober, buka lagi. Oh, bulan Oktober. Untuk perkulihan yang sendiri, berarti mulainya bulan apa, nih? Kalau untuk yang daftar sekarang, ya, nanti berarti mulai bulan Desember. Oh, Desember. Enggak, ya, November-Desember itu, ya. November-Desember. Seperti, ya, kalau untuk yang berikutnya baru nanti Januari, gitu. Ini mumpung masih ada waktu, ke tanggal 6 Mei, ya. 6 Mei. Yang ingin berminat bisa langsung buka webnya. Dimana tadi, Mbak? Di, eh... Buka, jadi website www.ut.acid, di situ ada registrasi. Oh, langsung ada di situ. Di situ ada admisi ut.acid, gitu. Di situ ada. Jadi, segala persyaratan dan apapun itu sudah tertera di situ, ya? Di situ ada. Tinggal nanti lihat di situ. Oke, baiklah, kita lanjut ke Pak Yudi lagi, nih. Bapak, ini tentang perkuliahan di UT Kembali, ini, Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah daftar lewat online dulu, Bapak, pertama kali mendaftar atau memang lewat offline, Bapak, yang harus datang, untuk proses pendaftarannya sendiri, nih, Pak? Ya, kalau dari kemarin, saya daftar online, Bu. Jadi, jadi harus Bapak langsung datang ke Banjarmasin, ya? Ya, saya ada di daerah, di Hulu Suha Utara. Saya buka websitenya, saya pelajari program-program apa saja yang mereka tawarkan. Kemudian, setelah itu, di sana kan ada tertera nomor kontak person-nya, Bu. Ya, kontak person-nya, Bu Yuli. Saya hubungin langsung beliau. Nah, saya dibantu, lah. Dibantu, dibantu, dibantu. Sampai sekarang, Bu. Jadi, memang pada awal pendaftaran juga bisa konsultasi dulu, ya, Mbak, ya? Bisa konsultasi, nggak tiba-tiba langsung Bapak mendaftar, gitu, kan? Ribet nggak sih, Pak, pendaftaran secara online, nih? Mudah sekali, Bu. Ini, Bapak, ini kayaknya memang dari tadi, ya, memang tidak ada kendala yang mengena sekali, Bu Yuli, ya. Lalu, dari proses pendaftarannya juga, katanya, memang tidak terkendala. Ini memang sistemnya dibuat seperti itukah oleh UT? Iya, sistemnya memang dibuat seperti itu, Mbak. Jadi, sebenarnya kami, karena via online, kami mencoba mempermudah mahasiswa. Karena kan, ya, dimudahkan saja. Jadi, memang kami, kalau untuk pasca sarjana, kami sifatnya inklusif. Jadi, lebih kepersonal. Jadi, memang nomor handphone kami, kami share ke mahasiswa. Jadi, kalau saat ini, yang menjadi penanggung jawab wilayah itu ada Bu Normi di UT Banjarmasi. Jadi, sudah nomor dia yang tersebar untuk pendaftaran pasca sarjana. Jadi, ya, boleh konsultasi. Bahkan untuk misalnya ketika kita daftar pasca sarjana itu, itu kan ada rencana penelitian yang harus dimasukkan. Mungkin bukan di UT saja, di semua universitas ketika kita daftar pasca sarjana, itu ada rencana penelitian. Mungkin kalau zaman Bapak belum ya, Pak, ya? Belum. Belum. Kalau sekarang itu syaratnya sudah ada rencana penelitian. Bahkan itu kami sudah menyediakan formatnya. Kami sudah sediakan formatnya, bentuknya bagaimana, apa saja yang dimasukkan, itu sudah kami sediakan. Jadi, kami mempermudah seperti itu. Jadi, ketika misalnya untuk yang program doktoral, melihat bentuk proposal dan segala macam, itu nanti dari Kaprodi akan memberikan bentuknya. Jadi, kami permudah mahasiswa seperti itu. Jadi, sudah ada. Jadi, memang selain ijasa itu, tadi saya lupa sampaikan bahwa yang mau masuk pasca sarjana itu sudah harus menyiapkan rencana penelitiannya mau meneliti apa. Itu dari awal perkulian, ya? Dari awal perkulian. Kalau misalnya timbul pertanyaan nanti, ketika kita proposalnya beda, ya nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya kami tujuannya adalah mahasiswa itu sudah punya pola pikir untuk apa yang mau diteliti. Dikembangkan, tentu saja tidak apa-apa. Dan tentu saja relevan dengan ilmu yang akan diambil. Ini memang harus untuk orang-orang yang memang berniat, ya? Benar, ya? Memang dari awal sudah langsung diminta ya, Pak, ya? Diminta penelitiannya, tujuannya kemana, sudah sangat jelas. Apalagi diberikan dengan kemudahan dari UT sendiri yang luar biasa, ya, Mbak. Mbak, angkatan terakhir kemarin, berapa jumlah mahasiswa pasca sarjana? Oh, kalau pasca sarjana kita, yang saat ini untuk semua total, baik mahasiswa lama maupun baru, untuk Banjarmasin itu baru mencapai 80 orang. 80 orang? Ya, 80 orang kurang lebih ya. Kalau alumni saya kurang yakin, tapi mungkin alumni ya harusnya sudah lebih dari itu ya. Kalau untuk diploma dan sarjana, itu mahasiswa Banjarmasin itu 8.700. 8.000? Sekalimantan Selatan, tapi ya. 8.000 sekalimantan selatan, berarti pasca sarjananya kurang lebih 80 orang. Bahwa saya tidak salah ya, mahasiswa aktifnya. Itu 80. Jadi saat ini kami itu sedang menangani mahasiswa pasca sarjana yang mau sedang sidang. Ya, sidang. Jadi ada lima orang, mereka akan persiapan sidang. Kalau angkatannya itu, kalau di Banjarmasin itu mungkin sudah angkatan kelima kali ya? Kelima ya? Jadi kami itu dulu ada satu, kepala dinas juga, jadi dari Tanah Bumbu, tapi dengar-dengar bapaknya sudah mutasi ke Pulau Jawa. Jadi itu adalah mahasiswa pertama dengan jurusan sama, MAP, Magister Administrasi. Nah, ini yang menarik sekali nih dari pernyataan dari Mbak Yuli sendiri. Apabila Mbak ini terjadi sesuatu hal seperti tadi Mbak Yuli jelaskan, tiba-tiba mutasi ini Mbak, pindah, itu bagaimana? Sistem perkeluhannya apa tetap berjalan? UT itu ada di seluruh Indonesia, tadi sudah disampaikan bahkan ada di 40 negara luar. Jadi sistemnya sama, Mbak. Sistemnya sama, jadi kita tinggal ajukan untuk pindah UT saja. Semudah itu? Semudah itu, jadi nanti kami akan bantu prosesnya. Jadi kayak kemarin itu ada salah satu mahasiswa UT, mahasiswa UT untuk S2, kebetulan dia mutasi ke Pulau Jawa, ke Jakarta. Itu kami bantu pindah ke UT Jakarta. Dua minggu ya? Udah keluar langsung, nanti semua. Itu dibantu sama UT berarti ya? Iya, nanti kami akan bantu, kami akan bantu, terus untuk pembimbingnya akan berubah, pembimbingnya nggak berubah Mbak. Karena itu kan semua dilakukan via online, hanya UT-nya saja yang berubah. Karena UT-nya itu harus kita rubah, karena apa nanti ketika sudah selesai kan ijaznya dikirimnya ke UT Banjarmasin. Iya, betul. Sidang tatap mukanya ketika sidang proposalnya dan sidang hasilnya itu kan harus tatap muka, harus datang ke kantor UT daerah. Kan susah dia kalau dari Jakarta ke Banjarmasin. Jadi kami bantu proses pindah. Terus apakah ada, misalnya, ih kok pindah Jakarta tuh? Kami nggak ada masalah karena kami semua satu, sistemnya satu. Jadi kami bantu, mau pindah ke Sorong ya? Kami bantu proses. Sebegitunya Mbak? Pindah ke Sorong, iya. Sebegitunya. Ini kalau yang masih berpikir, keterlaluan sebenarnya. Maksudnya tidak ada nanti-nanti ya, kalau misalkan yang ingin segera mendaftarkan, yang tadi masih berpikir juga, coba dilihat dari pengalaman Pak Yudi sendiri yang sudah memberikan bukti nyata lah ya ini ya. Iya, betul. Ini ya, dari bukti nyata. Bapak, dari instansi Bapak sendiri, apakah ada yang mengikuti jejak Bapak untuk menjadi mahasiswa dari UT ini, Pak? Ya, banyak, Bu. Dari instansi saya, Bu. Dari seluruh, dari lapas-lapas lain di luar hulu sungai utara, banyak juga mahasiswanya, Bu. Kebanyakan dia ngambil hukum, Bu, sesuai dengan tupoksi dia. Oh, ya. Tadi yang disebutkan harus linier ya, Mbak, ya. Kalau sumpamanya dia nggak linier dengan tugas tupoksinya, nah nanti terkendala di penyesuaian ijazahnya nanti, Bu. Seperti itu. Dari awal kita netapkan orang ini posisinya sudah di mana. Apakah dia di regu penjagaan atau di bagian yang pasiditatif, dia harus bisa menentukan dari situ, Bu. Nah, seperti itu. Dan kami, Alhamdulillah, dari pihak Kakan Wilkami, KUPT, dukung sekali, Bu. Dan ini juga mungkin banyak ya, Mbak, dari instansi Pak Yudi sendiri untuk berkuliah di UT ya. Dengan hasil yang nyata ya, Pak ya. Luar biasa sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Yuli dan juga Pak Yudi tetap di dialog setelah iklan berikut ini. Baik, pemirsa kembali lagi di program dialog memasuki segmen terakhir. Kita akan berbicara dengan Mbak Yuli dulu sebelum kita ke Pak Yudi lagi. Mbak Yuli, sebenarnya apa sih manfaat utama dari memilih universitas terbuka sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi program Paskasarjana ataupun program Sarjana nih? Gimana nih? Mungkin yang pertama, dia bisa kuliah dengan polanya sendiri. Kemudian bisa kuliah di mana saja. Kemudian yang paling penting adalah dia ketika dia menjabat sesuatu jabatan, dia tidak perlu menjabat jabatannya ya. Karena dia bisa, sistemnya adalah jarak jauh. Dia tidak perlu mengambil tugas belajar. Jadi, itu udah belajar suka-suka. Belajar suka-suka, as your wish gitu ya Mbak, tergantung ya. Baik, Mbak, ini ada sedikit pandangan dari sebagian oknum orang ya. Ya, we know lah. Ya, untuk oknum-oknum tersebut yang katanya mengatakan bahwa kuliah online ini hanya mendapatkan, eh jasanya saja, tapi tidak ilmunya. Apakah ini tanggapan dari UTE sendiri seperti apa tentang statement-statement seperti itu ya Mbak? Pada dasarnya kami tidak terlalu ambil pusing tentang itu ya. Yang penting kami tetap meningkatkan kualitas pembelajaran kami, tetap meningkatkan kualitas sistem pembelajaran dan akademiknya gitu. Karena hal tersebut, mau gimana pun ya, mau sebaik apapun universitas, pasti akan ada seperti itu. Gitu, tapi satu hal mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah terstandar ya. Bahkan dari nilai di Tabalong ya, nilai dapat nilai A di Tabalong itu sama dengan mahasiswa UT Jakarta. Jadi, misalkan dianggap, oh itu ibu kota yang ini di daerah gitu. Itu sama gitu. Dan kemudian untuk yang beli-beli mungkin bisa ditanya ke semua mahasiswa UT dimanapun. Kami ketika ada sistem ujian itu, kami ada sumpahnya. Bahkan kami sendiri pun ketika ada karyawan UT yang menjadi mahasiswa UT, itu kami tidak akan melibatkan dia menjadi panitia ujian. Gitu, ya kami tidak akan melibatkan. Kemudian ketika kami ada proses soal itu, kami tidak boleh bawa handphone segala macam. Seketat itu. Jadi, kami sangat menjaga kualitas soalnya. Dan karena kan kami punya bank soal di UT Pusat ya. Dan sampai saat ini, saya belum pernah ada dengar staff UT atau karyawan UT yang ngejual soal. Dan hanya untuk, ya itu sebenarnya oknumnya segelintir orang gitu. Tapi percayalah bahwa memang UT itu, layanannya itu kami berusaha menjadi layanan yang terbaik. Dengan layanan standar internasional gitu. Makanya kita punya moto itu, making higher education open to all. Jadi, pendidikan terbuka bagi siapa saja. Nah, ke Pak Yudi sekarang. Gimana Pak, dengan tanggapan dari orang-orang yang menganggap bahwa sekolah online atau perkuliahan online itu hanya mendapatkan ijazahnya saja. Ini yang sudah jelas-jelas diguluti oleh Pak Yudi sendiri. Gimana nih Pak? Menurut pendapat saya, ya sekolah online dapat ijazah, ilmunya tidak ada, itu menurut saya tidak benar. Saya sudah dari awal melaksanakan perkuliahan, kita memang diarahkan untuk benar-benar dapat mengikuti perkuliahan itu secara baik, Bu. Contoh, pertama anggaplah ada salah satu mata kuliah, teori administrasi, jumlah mahasiswanya ada 40 orang, itu nanti dibagi-bagi, Bu. Misalnya satu dosen, lima orang, lima orang. Jadi kami itu memang dipokuskan, Bu. Nanti kita diskusi lima orang dengan satu dosen, satu persatu, Bu. Jika sih kasus harus menjelaskan. Jadi kami memang benar-benar diarahkan, diajarin secara profesional, Bu. Makanya saya secara sederhana, manfaat saya kuliah di S2DUT ini, salah satu sederhana saja, saya itu dilatih untuk secara, harus bisa menganalisa, terus mengatasi masalah, dan harus bisa memberikan rekomendasi ke pejabat yang mempunyai kebijakan untuk melaksanakan itu. Memang kami memang dilatih, Bu, untuk menganalisa terus, menganalisa terus, Bu. Jadi ini bohong banget, Pak, kalau misalkan sekolah online cuma dapat ijazahnya doang, ya. Buktinya ilmunya pun juga dapat diimplementasikan ke dalam pekerjaan, ya, Pak, ya. Itu salah satu saja, ya, Bu, ya. Salah satu, ya. Dan ini juga dari UT-nya sendiri juga mungkin menuntut atau memberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk lebih fokus untuk belajar, ya. Ini dari sistem pembelajarannya juga yang tadi Bapak bilang, lima orang itu kan luar biasa, fokus sekali, gitu, ya, untuk lima orang, ya. Lain halnya ketika satu tata, misalkan dari online, berapa banyak, gitu, kan, sambil kerja, sambil apa, ini nggak ada waktu berarti, ya, Pak, ya. Jadi kita harus benar-benar ada interaktif, Bu, dengan dosennya. Ada tanya, ada jawab, Bu. Kalau Anda nggak menguasai bahan dan lain, ya, selesai. Anda juga harus menerima dengan nilai, dengan yang begitu. Luar biasa, ya. Dari Bapak sendiri sebagai pekerja, lah, ya, ini, ya. Bisa dibilang, ya, Mbak, ya, Bapak sendiri dengan begitu Bapak menanggung tanggung jawab juga di kantor. Perkulian secara online atau offline menurut Bapak yang jauh lebih efektif? Menurut saya online. Online. Iya, benar. Iya. Berarti memang sudah terasa, ya, Pak, ya, tidak meninggalkan pekerjaan, tapi tetap juga bisa mengejar karir. Benar. Tadi dibilang sama Bapak mengasah diri sendiri, ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak, boleh dong memberikan kesan yang mungkin sampai sekarang susah untuk dilepakan, nih, ketika Bapak, ini dengan, tadi kita dapat bocoran, IPK-nya 3,9. Kesan, ya, ini luar biasa sekali, ya, untuk Bapak. Kesannya seperti apa, nih, Pak? Ya, kesannya, pertama, Alhamdulillah bahagia, Bu, ya. Yang kedua, saya sangat berterima kasih, Bu, sama pihak UT, pihak instansi kami, yang sangat mendukung kami, Bu. Nah, seperti itu. Ini ada lanjutan, mungkin, Bapak, untuk melanjutkan ke doktoral? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Luar biasa sekali. Saya ngumpulkan dananya dulu, Bu. Wah, ini nanti mungkin bisa lagi diteror, Mbak Yuli, ya, untuk masalah dananya. Bapak, terakhir, sebelum kita closing, nih, Pak, harapan atau saran dari Bapak sendiri, nih, kepada universitas terbuka untuk kedepannya seperti apa, ya? Harapan saya lebih ditingkatkan lagi, dipertahankan, dan berinovasi lagi untuk menjawab tantangan ke depan, Bu. Luar biasa sekali. Siapa tahu nanti berjodoh untuk doktoral, ya, Mbak Yuli, ya. Amin. Amin, luar biasa. Mbak Yuli, sebelum kita pamit, nih, terakhir dari Mbak Yuli, apakah ada inovasi atau terbosan, nih, yang tadi dikasih umpan lambung, nih, sama Pak Yudi, yang sudah dipersiapkan oleh universitas terbuka atau mungkin masih menjadi rahasia, bagaimana boleh sedikit dikasih bocorannya sama apa, Mir? Kalau kami, sih, sebenarnya kalau terobosan itu selalu ingin menjadi yang terbaik, ya. Jadi, universitas pembelajaran jarak jauh dengan skala internasional itu mimpinya UT, dreamnya UT. Tapi, satu hal yang pasti bahwa kami mencoba untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi, kami datang ke pelosok, mereka yang tidak beruntung, maksudnya, tidak bisa kuliah untuk meninggalkan daerah dan segala macam, saya pikir pilihan yang tepat adalah universitas terbuka. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Yuli. Pak Yudi juga, terima kasih banyak. Baik, Pak Mirsa, tidak terasa ini waktu berjalan begitu sangat cepat, ya, Mbak, ya. Ya, tadi kayaknya kita ngobrol asik sekali, nih, apalagi kalau misalkan ini tentang ilmu, ya, tentang motivasi juga, Mbak. Ini luar biasa sekali, semoga pemirsa yang ada di rumah juga yang tadinya tidak tahu tentang universitas terbuka. Itu seperti apa, agak sedikit terbuka, ya, benar-benar mindsetnya juga terbuka untuk segera mendaftarkan. Jangan lupa untuk Paskasarjana, terakhir di tanggal 6? 6 Mei. 6 Mei, ya. Sekali lagi website-nya boleh disampaikan, Mbak Yuli. Website pendaftarannya di abisi stripsi, ya, titik ut, titik ac, titik id. Ya, tinggal diklik di situ, semua komplit ada di situ. Baik, terima kasih pemirsa telah menyaksikan bagaimana universitas terbuka ini bukan hanya sekedar lembaga pendidikan. Betul sekali. Dari segala yang tadi kita bahas juga adalah sebuah perjuangan untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada semua orang. Seperti yang Mbak Yuli tadi sebutkan juga, tanpa pandang bulu, melalui inovasi dan dedikasi, universitas terbuka terus membuktikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Yuli dan juga Pak Yudi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Bapak ditunggu nanti untuk testimoni alumni doktoral. Amin. Luar biasa, Bapak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.